Halo guys selamat siang siang hari ini jadi nyong mau ngasih tau cara masang selang ke pasien karena udah satu minggu ini ya nyong itu udah bener-bener jadi suster suster umahan jadi sekolah yang tadinya belajar di PT itu sekarang dipakai tadinya gak dipakai sekarang udah dipakai untung masih inget cara-cara jadi sebenarnya pas masang selang kayaknya gak diajarin deh tapi pas disini pas di rumah sakit itu tak perhatiin si suster cara masukin selangnya bagaimana gitu kan gak terus jadi nyong bisa sendirilah pas kebetulan aku nge tangannya kan kreatif suka karena begini jadi nyong inisiatif sendiri memperhatikan suster bagaimana caranya bagaimana caranya masang selang kayak gitu kalau untuk sedot dahak udah bisa gitu kalau masang selang itu baru-baru ini gitu jadi tak perhatiin aja inisiatif sendiri tak perhatiin supaya bisa gitu suatu saat di rumah karena akongnya lepas tiba-tiba selangnya jadi nyong udah bisa gitu guys tapi ternyata ya alhamdulillah apa sambil tak ingetin caranya suster bagaimana masangnya terus nyongnya juga ngertilah cara masukinnya karena sama aja sedot dahak pun dari hidung kan jadi itu sama jadi tau lah gimana caranya gitulah yuk ikuti video ini yuk biar simak video ini ya cara masang selangkong ke selangkong ke guys selangkong kok guys gara-gara ini anaknya harus dihidup kalau nggak dihidup begini-begini jadi kan harus tepuk kumbung tak lepas sebentar tangannya nah lah naruk-naruk gini orang ketauan cepet banget naruk-naruk nantesan wah si lagi liat ini nyemprotol otak cuci dulu ya ini habis tak cuci bersih cuci nya nggak pakai sabun pakai air biasa ya air menghalir sangat bersih terus ini tak segini air amat kalau begini jadi kalau misalkan misalkan pas masukinnya susah ya nggak bisa keluar lagi atau keluar dari mulut artinya selangnya beruk kesini cuci lagi jadi nggak usah ke belakang ini 5 harus patut percaya selamat menikmati jadi itu sebenarnya kerjaan Yesus cuma ini udah atas izin majikan jadi aku bikin sendiri yang harus diizinin sama majikan apa-apa bikin sendiri pelan-pelan saja dengan isap bismillahirrahmanirrahim 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 karena ini tenggorokannya kebuka kalau pas batuk masukin jadi tenggorokannya kebuka pelan-pelan saja jangan sampai kebuka cerok-cerok oke ah 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 hai 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 ya namanya barang berada di hidupkan pasti pasti bersin-bersin kemarin minum di tune 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 Udah selesai sampai tujuh jam 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 ini anuah 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 nah, syofu nah jadi begini guys cara masang-masangnya ya ini versi penyong oke gak usah panggil suster karena jauh kelamaan begitu harus bayar lampir dengan pokoknya baik membuat uh berkongan oke sampai disini dulu video nyong ya guys disini kontennya cara memasang selang pasir yaitu ala-ala nyong oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih